Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional di Jakarta masih terus naik. Beberapa komoditas yang harganya terpantau tinggi, diantaranya cabai, bawang, daging sapi, kedelai, dan minyak goreng. Kenaikan harga bumbu dapur juga terjadi di pasar Panakukang Makassar, tetapi harga daging sapi masih stabil. Ya pemirsa, hingga Sabtu pagi di pasar Koja, Jakarta Utara, harga sejumlah bahan pangan terus naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit dari Rp40.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi dari Rp120.000 hingga Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000. Kenaikan harga komoditas musiman seperti cabai dan bawang merah serta sayuran disebabkan curah hujan tinggi dan berakhirnya musim panen. Di pasar Panakukang Makassar, harga bahan pokok dan bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai rawit naik hampir 50%. Bawang merah yang biasanya dijual Rp20.000 per kilogram kini menjadi Rp30.000. Pedagang menduga kenaikan ini terkait dengan keadaan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan pasokan terhambat. Sementara itu harga tahu tempe tetap normal meski ukuran diperkecil. Sedangkan harga daging sapi stabil di Rp120.000 per kilogram. Terima kasih.